Cerita sahabat Nabi yang sangat dicintai Rasulullah dan sangat mencintai Rasulullah Sayyidina Bilal ibn Rabah Sayyidina Bilal ibn Rabah Di saat Rasulullah, setelah Rasulullah meninggal Beliau menghadap kepada Sayyidina Abu Bakar Astridik dan berkata Wahai Khalifah Aku minta izin, minta izin apa? Tolong izinkan aku untuk tidak adan lagi Sayyidina Rasulullah Abu Bakar berkata Wahai Bilal, aku tidak akan menurunkan orang yang pernah diangkat oleh Rasulullah Diulang lagi, wahai Abu Bakar Tolong dan tolong izinkan aku untuk tidak adan lagi Dijawab oleh Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar Tidak kecuali kau punya alasan Alasanmu apa kau minta untuk tidak adan lagi? Akhirnya Sayyidina Bilal memberikan alasan Dibarangi dengan gerai air mata Tiba-tiba Sayyidina melihat ke menara Lalu melihat ke kubur Nabi Muhammad Yang dulu adalah kamarnya Nabi Muhammad Melihat ke menara, lalu melihat ke kubur Dan berkata, wahai Abu Bakar Kebiasaanku dulu di waktu Nabi Muhammad hidup adalah Sebelum waktu sholat aku membangunkan Nabi Muhammad Aku datang ke tempat Nabi Muhammad Dan berkata, ya Rasulullah waktu sholat Dan kadang Nabi Muhammad yang datang ke tempatku Lalu berkata, Bilal waktu sholat Kemudian setelah itu aku bersama Nabi Muhammad Mendekat ke menara dan aku naik Nabi Muhammad melihatku Lalu aku menghadap ke Periplan sebelum aku adan Aku selalu menoleh kepada Nabi Muhammad yang di tempat itu Kemudian aku melakukan adan Dan setelah itu aku turun disambut oleh Rasulullah Dan itu aku lakukan sehari lima kali Dan berulang-ulang sehingga sungguh suasana Keadaan itu mengingatkan aduku aku kepada Rasulullah Sehingga aku tidak mampu melakukan rehat Aki adan saat ini, wahai Abu Bakar Nostalgia dengan Rasulullah Akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun menitikkan air mandat Dan berkata, kalau memang alasanmu seperti itu Wahai Bilal Akhirnya Sayyidina Bilal pergi ke Syam Pergi ke Syam beberapa hari Bahkan beberapa bulan yang cukup lama Tiba-tiba suatu malam Sayyidina Bilal bin Rabah Berminti ketemu Rasulullah Yang saat itu Rasulullah menekurnya Ditekur oleh Rasulullah Dalam mimpi Terita ini diriwayatkan oleh Ibnu Ashakir Wahai Bilal Alangkah kerasnya hatimu Lama kau tidak kunjung kepadaku Wahai Bilal Saat itu Sayyidina Bilal terbangun Menangis dengan tangis yang sangat Sehingga para keluarganya ketakutan Ada apa Bilal, ada apa Bilal Menangis seperti tidak Ya seperti biasanya Menangis yang luar biasa Sayyidina Bilal hanya bisa berkata Sungguh Aku saat ini merasakan rasa takut yang sangat Dan aku tidak pernah takut seperti saat ini Memangnya kamu kenapa Wahai Bilal? Aku, aku, aku bermimpi ketemu Rasulullah Rasulullah kenapa? Aku tertemu Rasulullah dan ditekur Wahai Bilal Alangkah keras dan gersang hatimu Mana kerinduanku kepadaku Lama kau tak kunjung kepadaku Aku takut ditinggal oleh Rasulullah Aku ditinggal Rasulullah Akhirnya para keluarga Sayyidina Bilal mengatakan Bilal Dilihatannya memang waktunya Maka berkira 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 Sayyidina Bilal bin Rabah Dengan kendaraannya dalam riwayat Unta atau kuda Dalam riwayat meledai Berjalan di Sayyidina Bilal bin Rabah Bermadina Dan sungguh perjalanan indah Karena perjalanan untuk menuai kerinduan Menuju orang yang sangat dicintai Menuju kubur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Berjalan Sayyidina Bilal Dengan perjalanan yang tidak pernah Kenal lelah Yang tidak pernah Kenal lelah Berjalan dan tidak Mau istirahat Karena yang ada di hati Sayyidina Bilal adalah Segera sampai ke Madinah Berjalan dan berjalan Hingga di saat Sayyidina Bilal Tidak boleh memasuki Kota Madinah Maka terlihatlah bukit Bukit Maka di saat itu Air mata sudah mulai mengucur Sayyidina Bilal sadar bahwasannya Bukit-bukit itu adalah Bukit yang pernah disaksikan Oleh Sayyidina Bilal Bersama Rasulullah Mulai menangis Sayyidina Bilal Berjalan dengan derai air mata Dan di saat Sayyidina Bilal Memasuki kota Madinah Sungguh tangis semakin keras Tangis Sayyidina Bilal semakin kuat Sayyidina Bilal tidak melihat Pocok kota Kecuali terlihat Rasulullah Tidak melihat bangunan Kecuali terlihat Rasulullah Tidak melihat hambaran Kecuali terlihat Rasulullah Karena kenangan indah bersama Rasulullah Benar-benar membekas di hati Sayyidina Bilal bin Rabah Sehingga tangis dan tangis Semuanya yang ada di Madinah Mengingatkan Rasulullah Berjalan Sayyidina Bilal bin Rabah Menuju kubur Nabi Muhammad Hadirkan diri anda bersama Sayyidina Bilal saat ini Sayyidina Bilal menuju kubur Nabi Muhammad Dan setelah itu Sayyidina Bilal Tertuduh dan mengucapkan salam Tetapi salamnya orang yang sudah kehabisan suara Karena suara Sayyidina Bilal sudah dihabiskan kerinduannya Semandang perjalanan Sayyidina Bilal hanya bisa mengucapkan dengan suara lirih Dan berkata Assalamualaika ya Rasulullah Assalamualaika ya Habibullah Assalamualaika ya Nabi Allah Sayyidina Bilal terduduk di hadapan kubur Nabi Muhammad Dengan derai air mata Dan tiba-tiba di saat itu Ada yang menepuk kepala Sayyidina Bilal bin Rabah Bilal Sayyidina Bilal Allah menoleh Ternyata yang dilihat adalah Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq Dengan Sayyidina Umar bin Khotob Lalu Sayyidina Bilal berdiri Dan ditegur oleh Khalifah Abu Bakar Wahai Bilal Engkau menangis dan tangismu tidak seperti biasa Lalu Sayyidina Bilal berkata Wahai Khalifah Tunggu aku saat ini merasakan takut Takut apa Bilal? Aku merasakan takut Takut apa? Aku ditinggal oleh Rasulullah Memangnya kenapa kau Melakukan dosa apa? Aku bermimpi ketemu Rasulullah Rasulullah menegurku Bilal alangkah keras hatimu Mana kerunduanmu Lama kau tidak pernah kunjung kepadaku Ini kalimat yang aku Rasakan kalimat yang kau fahami Dalam mimpi itu Sungguh aku takut ditinggal oleh Rasulullah Kemudian Sayyidina Abu Bakar menghibur Wahai Bilal Ketauilah air mata yang pernah menangis Karena itu kepada Rasulullah Tidak akan ditinggal oleh Rasulullah Dan engkau adalah orang yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah Benarkah begitu Wahai Bakar? Ya engkau adalah orang yang tidak akan ditinggal oleh Rasulullah Maka bergembiralah Sayyidina Bilal bin Roba Dan merangkul Sayyidina Abu Bakar Dan redalah air mata itu Kemudian setelah air mata reda Ngobrol Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar berkata Bilal Mumpung kamu di Madinah Bagaimana kalau kamu adhan Lagi Tiba-tiba Sayyidina Bilal Di saat mendapatkan tawaran adhan itu Sayyidina Bilal menoleh ke menara Lalu melihat ke kubur Nabi Muhammad Air mata yang sudah terhenti itu Mulai berderai lagi Melihat ke menara dan melihat ke kubur Lalu menggelengkan kepala Tidak Wahai Abu Bakar Tidak Wahai Wilmar Aku belum kuat untuk adhan Kenangan dengan anak-anak Kemudian tidak lama kemudian Ada anak-anak kecil Dua anak kecil datang kepada Sayyidina Bilal bin Roba Membojeng tangan kanan Sayyidina Bilal Yang satu di tangan kiri Sayyidina Bilal Dan Sayyidina Bilal Dan berkata Hai tukang adhan kakekku Berkaget Sayyidina Bilal Lalu menoleh Ternyata di kanannya Sayyidina Hassan Dan di kirinya Sayyidina Hussein Sayyidina Bilal betul-betul kaget Dan mengangkat tangan Ya Allah Terima kasih Aku rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad Dan telah kau kirim kepadaku Orang yang sangat dikasih oleh kekasihmu Nabi Muhammad Kemudian Sayyidina Bilal menghadap kepada Sayyidina Hassan Dan Sayyidina Hassan diberdirikan Sayyidina Hussein diberdirikan Lalu Sayyidina Bilal melihat wajah Sayyidina Hassan Kemudian melihat kaki Sayyidina Hussein Berpindah kepada wajah Sayyidina Hassan Menoleh lagi ke kaki Sayyidina Hussein Karena ketahuilah Wajah Sayyidina Hassan sangat mirip dengan Rasulullah Dan kaki Sayyidina Hussein sangat mirip dengan Rasulullah Sehingga Sayyidina Bilal menoleh Menoleh ke wajah yang sangat mirip dengan Rasulullah Menoleh kepada kaki yang sangat mirip dengan Rasulullah Sehingga setelah itu dipeluklah dua anak kecil ini Dua anak ini kecil ini dipeluk oleh Sayyidina Bilal min Rambah Dengan derai air matan dan berkata Ya Rasulullah Sungguh bau keringatmu aku temukan di cucumu ya Rasulullah Sampai keringatnya mengingatkan Rasulullah Oh, luar biasa Itulah makna kecintaan kepada Rasulullah Tiba-tiba tidak lama kemudian Sayyidina Hasan dan Husin kok ngomong Bilal, aku kangen pengen dengar suara adhanmu Gimana kalau kamu halat anak kecil? Sayyidina Bilal bingung Menoleh ke wajah Sayyidina Umar Dan menoleh ke wajah Sayyidina Umar Akhirnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Umar mengatakan Lakukan, lihat hubungan baik antara sahabat Nabi dengan cucu Rasulullah Biarpun anak kecil akan tapi dihargai Oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Umar Lakukan Kemudian Sayyidina Bilal menoleh Wahai Hasan dan Husin Sebelum engkau meminta khalifah Dan wakilnya meminta aku untuk adhan Tapi aku tolak Tapi karena yang meminta saat ini adalah dirimu Wahai Hasan dan Husin cucu Rasulullah Aku tidak berani menolak Sebab aku takut jika aku menolak permintaanmu saat ini Aku takut nanti ditolak untuk adhan di depan Rasulullah Di surga nanti Di hubungkan dengan Rasulullah Sehingga Ditentukanlah waktu adhannya Sayyidina Bila Ibn Ramai Waktu sudah ditentukan beberapa orang sudah pada datang menunggu Dapat Bilal oleh adhan Dapat Bilal oleh adhan Datanglah waktu Dalam riwayat waktu sahur Waktu subuh Orang pada nunggu mana Bilal Tiba-tiba ada orang yang berdiri di saat sudah masuk waktu sholat Ada orang berdiri orangnya memang hitam tetapi pemancar Dari kehitamannya ini penuh kecintaan kepada Rasulullah Orang pada melihat Sayyidina Bila Ibn Ramai Yang berdiri di tempat yang biasanya dulu berdiri Sayyidina Bila Ibn Rabah Maka suasana itu telah mengingatkan kepada Rasulullah Sehingga mulai berjatuhan air mata dari orang yang hadir di tempat itu Kemudian Sayyidina Bila Ibn Ramai berjalan dan jalannya Sayyidina Bila Ibn Ramai tidak berubah Seperti dahulu Maka semakin kuat kenangan mereka kepada Rasulullah Sehingga yang hadir di masjid pada mulai menangis dan berjalan Sayyidina Bila Ibn Ramai Memecah barisan kemudian menuju ke menara Dan di saat naik menara mereka semakin kuat bawasannya Seperti inilah yang pernah disaksikan dulu bersama Rasulullah Sayyidina Bila di atas rumahnya Di atas Sayyidina Bila Ibn Ramai berdiri dengan derai air mata Lalu melihat ke tempat yang biasanya Rasulullah ada di tempat itu Sayyidina Bila Ibn Ramai hanya bisa menutup air mata Kembali menutup matanya dan memburis membasu air matanya Disitu dulu aku pernah melihat Rasulullah Tangis Orang yang hadir di masjid Di bari dengan tangis Sayyidina Bila Ibn Ramai Tinggal disebutkan tidak ada tangis di Madinah Lebih banyak, lebih dasar daripada saat itu Akhirnya Sayyidina Bila Ibn Ramai Memulai adzannya Allahu Akbar, Allahu Akbar Suara ini terdengar di mana-mana Dan sungguh berbarengan dengan suara Nabilal ini Serempak orang yang ada disitu Terdengar suara dari jamaah Suara tangis yang kau bangun Sayyidina Bila Ibn Ramai melanjutkan adzannya Allahu Akbar, Allahu Akbar Para jamaah sambil menjawab adzannya Sayyidina Bila Ibn Ramai semakin kuat Bahkan ada di antara mereka yang berjatuhan pingsan Apa yang menjadikan mereka menangis Apa yang menjadikan mereka seperti itu Ingat Nabi Muhammad SAW Karena semua yang terjadi di saat itu Mengingatkan kenangannya kepada Rasulullah Sehingga orang yang di luar masjid pun Ibu-ibu yang belum sempat datang Mendengar suaranya Sayyidina Bila Ibn Rabah Bergegas menuju masjid Lalu berkata Apakah Rasulullah dibangkitkan lagi? Karena dulu di saat mendengar suara Bila Mesti ada Rasulullah Jadi di saat mendengar suara Bila yang sudah lama hilang Seolah-olah Rasulullah hadir kembali Sehingga mereka bertanya Apakah Rasulullah dibangkitkan lagi? Dijauhlah orang-orang yang ada disitu Tidak, itu suaranya Bila Kemudian orang hilang itu sambil menundukkan kepala Suaranya Bila Ibn Rabah Sayyidina Bila Ibn Rabah Mencet kenal dan beliau Dan bersampailah adhan beliau Asyadu an la ilaha illallah Asyadu an la ilaha illallah Suara tangis semakin ramai Hingga sampailah Sayyidina Bila Ibn Rabah Kepada kalimat Asyadu anna Muhammad Bilanglah suara Sayyidina Bila Ibn Rabah Ternyata Sayyidina Bila Ibn Rabah Terpingsan saat itu Di saat menyebut kalimat Muhammad Dan ternyata saat itu pun dibarengi dengan orang-orang yang seperti Sayyidina Bila Ibn Rabah Inilah hanya sebagai perbandingan Tidak sebanding Minimal kita ngoreksi Bagaimana nisa disebut Nabi Muhammad Bagaimana kalau kita sebut tentang Nabi Muhammad Kita nomor satu kan Kita utamakan di rumah kita Kita utamakan di dalam kehidupan kita Keseorang nanti akan bersama yang dicintai Rasulullah SAW Semoga Allah benar-benar menjadikan kita Orang-orang yang dicintai